Intro Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat Pemirsa Jelang berakhirnya PSBB Tahap 3 di Kota Depok, Jawa Barat Wali Kota Depok, Muhammad Idris Meninjau sejumlah tempat ibadah Peninjauan dilakukan guna melihat secara langsung Kesiapan jelang dibukanya kembali Aktivitas rumah ibadah Masjid Waitur Rahman yang berada di Jalan Raya Tolai Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat Menjadi salah satu tempat ibadah yang ditinjau oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris Idris mengatakan nantinya Pemerintah Kota Depok mewajibkan semua tempat ibadah Untuk memiliki termogan, menyiapkan hand sanitizer Dan mewajibkan jamaah menggunakan masker Saat berada di masjid Selain itu pelaksanaan sholat juga harus mengatur jarak Idris juga menegaskan anak di bawah 12 tahun Dan orang tua yang memiliki penyakit rawan terpapar COVID-19 Tidak diperkenankan mengikuti sholat di masjid Termasuk sholat Jumat Seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi Kegiatan keagamanan Itu bisa dilakukan dengan cara protokol kesehatan Selain EOE-EOE yang masih punya kasus minimal dua Jadi ada satu EOE dari 19 kelurahan itu Ini diistilahkan oleh SBB Proposional Atau bahasa di Kota Depok kembali Diistilahkan pembatasan sosial dan kesehatan Jadi ada 31 kesehatan Sampai saat ini ya Tidak boleh anda menemukan Tidak boleh anda menemukan Terima kasih telah menonton!